Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq menegaskan di tahun 2023 nanti ia akan tetap membangun jalan di Pulau Obi yang masuk dalam ruasnya provinsi meskipun tidak mendapatkan izin dari Pemprov Maluku Utara. Orang nomor satu di lingkup Pemkap Halmahera Selatan itu bahkan tidak ambil pusing jika proses pembangunan jalan berlangsung kemudian mendapat teguran dari Pemprov Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Nur Hidayat Gani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Gani. Ya Rekan Mei di studio, saya akan melaporkan langsung dari Halmahera Selatan Maluku Utara. Penegasan Bupati Halmahera Selatan terkait dengan pembangunan jalan di Pulau Obi ini buntut dari tidak ada izin dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebab ruas jalan yang dibangun, yang rencananya dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan ruasnya provinsi. Sehingga harus ada izin atau hibah dari pemerintah provinsi langsung. Nah untuk pembangunan jalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 telah menganggarkan kurang lebih Rp10 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Hanya saja anggaran itu ditarik kembali karena tidak ada izin dari pemerintah provinsi. Nah oleh sebab itu, Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq menegaskan bahwa ia akan tetap membangun jalan itu meskipun ruas itu milik pemerintah provinsi dan tidak mendapatkan izin. Menurutnya langkah itu dilakukan karena sampai saat ini penderitaan itu dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan Pemprov dinilai tidak melihat sampai sejauh itu. Oleh karena itu, ia berkomitmen di tahun 2023 ini akan tetap melanjutkan pembangunan meski tidak mendapatkan izin dari pemerintah provinsi Maluku Utara. Nah untuk di tahun 2023 nanti, menurut Bupati, pihaknya telah menanggarkan kurang lebih Rp10-12 miliar melalui APBD untuk pembangunan jalan di pulau OB. Dan saat ini ia juga telah memberintahkan kepada Kepala Dinas PUPR dan juga Bapak Bilih Bangda untuk kembali berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, paling tidak agar memberikan penanganan atas pembangunan jalan itu. Namun ia kembali menegaskan juga bahwa jika dalam proses koordinasi maupun surat menu melalui administrasi dengan layangan surat dan sebagainya tidak dapat diterima mumpun dirasman oleh pemerintah provinsi, maka pembangunan jalan di pulau OB yang ruasnya merupakan ruasnya provinsi akan tetap dibangun meskipun tidak ada persetujuan dari provinsi dan sebagainya. Karena sekali lagi ia menegaskan bahwa yang merasakan penderitaan adalah masyarakat OB sendiri. Sementara ruas tersebut juga menjadi salah satu ruas yang begitu penting karena selain menjadi jalur distribusi barang Kepala Buhan di ruas itu juga menjadi jalur masyarakat untuk berpergian ke rumah sakit, ke tempat-tempat tertentu, pasar yang sebagainya. Sehingga dianggap sangat strategis dan harus dibangun. Demikian laporan saya di Hamara Selatan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rekan Ghani atas lopron Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!